Sementara dampak dari adanya pemeriksaan kendaraan di pos penyekatan menyebabkan terjadi kemacetan parah di Tol Jakarta Cikampek. Akibatnya petugas terpaksa meniadakan pemeriksaan terhadap pengendara guna memperlancar arus lalu lintas. Kemacetan di ruas Tol Jakarta Cikampek sudah mulai terasa pada kilometer 25 ke arah Cikampek. Antrean panjang kendaraan disebabkan adanya pemeriksaan berkas di pos penyekatan Cikarang Barat yang berada di kilometer 30. Hingga akhirnya petugas terpaksa melonggarkan pemeriksaan kendaraan agar kemacetan cepat terurai. Namun tingginya volume kendaraan yang menuju ke arah Cikampek membuat kemacetan kembali terjadi. Bahkan kali ini pengendara harus sabar mengantre berkilo-kilometer. Dampak dari adanya posko penyekatan Karawang. Dan akibat kemacetan yang menjadi dampak dari adanya pemeriksaan ini, rupanya di posko Karawang ini, ini juga pemeriksaan dilonggarkan atau ditiadakan untuk sementara. Namun dari informasi yang kami dapatkan dengan adanya pemeriksaan yang sudah berjalan sejak pagi tadi, rupanya masih banyak sekali pengendara yang tidak melengkapi berkasnya seperti surat kesehatan maupun juga surat tugasnya. Dan nantinya para pengendara yang tidak memiliki berkas yang lengkap nantinya akan diberikan stiker, sehingga nanti di Karawang Barat ini akan diminta untuk keluar dari lajur tol dan diminta berputar balik ke asal mereka. Meski bisa bebas melintas posko penyekatan tanpa pemeriksaan berkas, nantinya pengendara yang terindikasi pemudik akan dicegat petugas di posko Palimana. Jika tidak melengkapi berkas yang diperlukan, pengendara akan dipaksa untuk putar balik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Bayu Pradana, INews, melaporkan.